Ini apa yang menarik di market kita ya, karena tadi sempat ke 6.9 tapi berakhirnya ternyata nggak kuat di situ. Kita coba combine antara fundamental dan juga technical saat ini nih, seperti apa nih Bulisa? Oke, asal-muasalnya mungkin IHSG ada percobaan untuk naik ya, balik lagi ke atas resistance yang agak kritikal di sekitar 6.930-6.950. Itu karena menguntit langkah Dow Jones kemarin malam yang sempat positif hampir 300 poin. Walaupun data non-farm payroll mereka ternyata dirilis lebih tinggi dari perkiraan ya. Nah of course ini membuat kekhawatiran para pelaku pasar bahwa nanti The Fed bulan depan nggak akan bisa untuk ngerem lagi kenaikan suku bunga ya. Mau nggak mau harus naik 25 BIFs, apalagi kan mereka kayaknya memang sudah ancang-ancang nih. Masih ada satu kenaikan lagi, either di bulan November atau Desember. Nah kalau The Fed akan naikkan 25 BIFs lagi, maka Fed fund rate akan setara dengan BI 7-day report rate. Dan ini dalam sejarah begitu ya. Amerika yang negara maju, sedangkan kita yang masih berlabel negara emerging market gitu. Rupiah kita akhirnya rontok. Mau nggak mau kita jadi overthinking. Memikirkan apa langkah BI selanjutnya untuk dalam usaha menstabilkan rupiah ini gitu ya. Berarti ini tanda-tanda old flow pun juga sudah makin terasa dan terlihat ya pada saat ini ya. Iya banget. Sekarang posisi net bayang asing aja di pasar ekuitas kurang dari 10T year to date ya. Dan angka ini semakin mengempis dari at least dari posisi May yang masih sekitar 14T ya. Nah jadi kenapa financial tadi juga cukup kepukul karena well kita mulai berpikir apakah BI harus merelakan kebijakan moneternya yang longgar yang sudah mempertahankan tingkat suku bunga 5,75 dari sejak Januari demi ada daya saing rupiah gitu ya. Nah ini di tingkat 15,6,8,5 tadi adalah tingkat tertinggi yang nggak pernah kita lihat sebelumnya lagi sejak Maret April 2020. So this is getting serious gitu. Entah langkah apa lagi yang bisa dilakukan BI, pemerintah untuk mengendalikan nilai tukar ini selainnya mungkin memperbesar ekspor, mengecilkan impor gitu ya, memperbanyak cadangan devisa. Sementara cadangan devisa kita juga kian tergerus kan untuk menstabilkan rupiah ini. So jadi apa yang usaha bullish hari ini kayaknya harus kepentok secara teknikal sekarang, harus kepentok resistennya di sekitar 6,9,30, 6,9,50 sementara 3 hari yang lalu juga berkat penurunan yang cukup tajam itu. Sepertinya kita masih ada peluang untuk harus uji support lagi di sekitar 6,8,40, 6,8,25 atau sejelek-jeleknya harus balik ke 6,7,50 lagi. 6,7,50 lagi ya. Ini cukup menarik sebenarnya kalau kita lihat komposisi karena memang di tengah penantian kita terhadap apa yang akan diambil oleh The Fed dan kebijakan lanjutan dari Bank Indonesia ya. In the other side adalah kita ada tension juga sebenarnya di Gaza, begitulah Palestina, Israel yang kemudian surprisingly menaikkan energi kita, begitulah komoditas dan beberapa saham-saham based on energy dan oil commodity ini seperti apa? Driven marketnya memang karena sesimpel kemang ada tension jadi ini kayak short term saja. Apakah seperti apa investor untuk melihat? Is this opportunity atau kayak sedikit banyak harus berhati-hati? Jangan disamakan dengan kondisi tahun 2022 yang dimana itu terjadi di Eropa dan ini imbasnya oke ke pasar kita secara karakter kita adalah commodity driven. Tapi kali ini di Timur Tengah ya dan jangan disamaratakan juga untuk semua commodity gitu. Basically yang paling terpengaruh adalah emas karena dengan meningkat escalate-nya ketegangan politik ini safe haven asset diburu. Nah terus kemudian energy nah ini yang jadi pertimbangan kita banget harga minyak crude oil itu kayaknya sudah hampir tidak terbendung untuk segera ke 100 ya. Kemarin sempat 90 something lebih gitu cuman turun lagi tapi sekarang udah naik lagi sekarang udah sekitar 3-4 persenan WTI maupun Brent. Dan takutnya ini akan semakin nyenggol ke harga energi kalau misalkan Saudi Arabia ikut campur, Israel itu menduga ada keterlibatan Iran di serangan ini gitu ya. Sementara produksi Iran itu sebenarnya negara kecil tapi produksinya itu mencapai 10% dari OPEC. Jadi lu menominasi. Mungkin Bu Lisa bisa mengomentari beberapa saham-saham yang tadi nih ya yang ada kita tampilkan begitu ya dengan apresiasinya cukup tinggi. Seperti Medco 9%, Elnusa, PGN, kemudian Undergamega Persada ini ya. Ini seperti apa nih peluang dari sisi teknikal dari saham-saham ini sebenarnya? Apakah kemudian at the moment ini good gitu ya? Tetapi kemudian kalau kita lihat eskalasi perang seperti kita tahu kita tidak pernah tahu kapan selesainya. Seperti apa yang terjadi dari sisi fair value price-nya kemudian juga kinerja gitu ya di price-in seperti ini? Seperti apa Ci? Kalau dari beberapa riset yang saya baca, besarnya kenaikan harga oil itu paling berpengaruh setidaknya ke Medco, revenue Medco sekitar 53% dan kemudian juga gas ada pengaruhnya juga untuk PGN ya. Selain itu juga ya energi karena masih di dalam satu sektor yang sama jadi rame-rame naik gitu. Nah kalau di Medco secara teknikal mungkin besok kita harus perhatikan level resistance yang cukup kritikal yaitu di sekitar 1530. Nah ini kalau bisa tembus probably akan bawa Medco balik lagi ke sekitar 1690 sampai 1700 ya. Upsidenya lumayan. But tapi ditunggu dulu sebaiknya. Jangan terlalu napsu untuk HK gitu. Iya, iya, iya. Oke terus kemudian kalau Elnusa mungkin tidak langsung sama banget karena dia bisnisnya service maintenance gitu ya. Kita bergulir aja ke Pegas, Pegas yang memang belakangan ini udah agak sideways gitu. Mungkin kali ini dapat angin yang lebih bagus tapi besok kita tunggu breakoutnya di sekitar 1410. Kalau ini lolos maka Pegas punya kemungkinan menguat sampai 1480 atau 1530 level previous high bulan Agustus. Oke, ini kita berarti side-nya tidak bisa terlalu jangka panjang ya kalau misalnya dilihat dari performenya energi kemudian juga bagaimana sih kita kemudian men-track investor ini seperti apa melihat emerging market khususnya Indonesia ini akan side-infarknya kan ke indeks kita secara keseluruhan. Seperti tadi saya bilang bahwa market kita itu karakteristiknya commodity driven dan kalau kita melihat ke top to down analisisnya maka kita harus melihat commodity-nya juga ya kan. Secara crude oil yang kemarin sempat bullish dan kemudian turun karena proyeksi demand market global itu lemah gitu ya. Ternyata menemukan supportnya di sekitar angka 81-82 gitu. This is perfect timing gitu ya. Perfect timing, betul. Bukannya kita happy bahwa ada perang and then harga energy naik gitu but technical analysis bisa menjelaskan semuanya lebih awal gitu. So ketika harga crude oil ini persis kena support di sekitar 81-82 maka ada potensi untuk rebound dan benar saja. Tapi ini masih akan teruji kekuatannya masih tandatanya apakah bisa lewat 88-89 harganya. Nah itu resistance critical yang bisa membalikan dia ke level previous high kemarin di sekitar 93-97 gitu. So we wait sampai dimana eskalasi perang Israel ini. Dan dampaknya juga kepada commodity kita sekaligus juga karena market kita memang commodity driven ya. Dari sisi market nih kita tinggal di quarter terakhir di 2023 gitu ya Oktober, November, Desember biasanya akan banyak sebenarnya penguatan ya. Khususnya karena banyak sentimen tapi ini kayaknya alertnya banyak banget di Oktober nih. Seperti apa sih sebenarnya melihat nanti proyeksi dari indeks harga saham gabungan sendiri nih Bu Lisa dan sektor yang cukup akan perform karena kan unpredict banget nih sekarang. Mungkin sekarang lebih ke energi, kemarin banking sempat juga tertekannya cukup dalam gitu ya. Atau kan mungkin nanti akan ada balik lagi kita nunggu juga data keyakinan konsumen gitu ya. Kita pakai consumer, inflasi Amerika Serikat, wow banyak banget gitu variasi ini sentimennya. Mau menjelang tutup tahun malah banyak kepusingan istilahnya. Udah gitu perang pecah lagi, another perang. Oke first of all mungkin dari tadi yang jelek-jelek resikonya udah kita expose, ada harapan nggak? Ada. Biasanya 3 bulan menjelang Pilpres, nah itu biasanya market lagi naik-naiknya gitu ya. So hopefully karena Pilpres itu tahun depan jatuhnya di hari Valentine, bulan Februari. Jadi di sekitar November, Desember mudah-mudahan ya kita ada sentimen yang lebih baik gitu ya. Dimana mungkin kita bisa harapkan adanya kenaikan di consumer spending. Jadi kita bisa intip sektor-sektor consumer, kemudian juga yang ada hubungannya dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sembako seperti CPO, minyak goreng, gula, beras gitu something like that. Dan juga jangan lupakan telekomunikasi karena nanti pastinya buzzer-buzzer akan ada banyak kirim-kirim segala macem. Kirim masuk election moment ya. Ya termasuk hoax juga jadi hati-hati. So kita fokus ke situ mudah-mudahan ada sentimen positif selainnya laporan keuangan di kuartal 3 ini. Yang kita harapkan juga kalau hasilnya bagus akan jadi angin segala buat market yang lagi agak babak belur begini. Perhitungan terakhir Bu Lisa untuk, ya es ini akan finish di berapa? Di Desember 2023? Di tahun ini. Mungkin dengan memasukkan berbagai macam sentimen ya, karena di fourth quarter kan nggak tahu ternyata ada lagi eskalasi ada apa? Kita masih harus pertimbangkan langkah The Fed ke depannya ya, yang bisa memengaruhi langkah BI. Mau nggak mau harus menyerah kepada rontoknya rupiah ini gitu. Jika finance tulang punggung IHSG ini harus jatuh juga gara-gara BI itu menaikkan suku bunga, maka agak berat lah kalau IHSG kita harapkan balik ke 7.300 lagi gitu ya. Jadi kita kembali merevisi, mungkin kalau agak konservatif bisa 7.000 sampai 7.100 aja itu udah oke untuk menutup tahun ini ya. Secara tahun 2022 kemarin kan nggak nyampe 7.000, semua perkiraan analis itu meleset gitu. So this year kalau kita bisa 7.000, 7.100 konservatifnya ya itu udah oke deh.